Dendam sejagat jilid 27 Serangan ini dilancarkan dengan indah sekali, sembari berkelipni lancarkan serangan, benar-benar sebuah jurus yang luar biasa Melihat seragannya mengenai sasaran yang kosong, Hei Lutocu Susokcu sudah menyadari bakal celaka, dengan cepat dia menjatuhkan diri berguling ke samping Tapi, seraat pendangan dari Ku Sihang menyerempet lewat dari sisi bahu kirinya, benar-benar merupakan suatu keadaan yang amat kritis Tapi pada saat itulah Ku Sihang yang berjongkok di tanah kembali menerima serangan dari tiga gembong iblis pulau Teng Hei itu secara dasyat Bayangan kaki, angin pukulan seperti sambaran petir di tengah mega menyapu dan menyambar datang dengan sangat hebatnya Ku Sihang benar-benar memiliki kepandaian silat yang lihai sekali, di saat nyar kritis itulah mendadak tubuhnya melejit ke tengah udara Dengan begitu sergapan dari ketiga orang gembong iblis itu pun mengenai sasaran yang kosong Dalam keadaan begini, ia tidak sering memberi kesempatan lagi bagi musuhnya untuk berganti jurus Tubuhnya yang melambung di tengah udara mendadak berjumpalitan, lalu dengan kaki di atas kepala di bawah, dia menukik ke bawah sambil melancarkan Sergapan, sepasang telapak tangannya secara beruntung melancarkan serangkaian pukulan dasyat yang mengurung seluruh tubuh ketiga orang gembong iblis itu Kepandaian silat yang dimiliki ketiga orang gembong iblis itu pun luar biasa sekali Begitu serangan dasyat tersebut dilontarkan ke hadapan mereka, ketiga orang itu segera mengundurkan diri sambil berkelit ke samping Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa Ku Sihang harus milayang turun kembali ke atas tanah Tapi saat itu lih serangan dari Su Shok Chu, kembali menyambar datang dari sisi sebelah kiri Ku Sihang Ker pertarungan bergilir dan bergerilia semaca M ini benar-benar merupakan sebuah takdik pertarungan yang sangat luar biasa dan membuat orang susah untuk menahan diri Sekalipun Ku Sihang memiliki kepandaian silat yang sangat tangguh, tak urung dia dibikin kerepotan juga menghadapi kerubutan dari keempat orang gembong iblis dari pulau Teng Heitu itu sehingga ketat terhebat dan dibikin apa boleh buat Pada saat itulah, dari balik kawanan jago di perselatan yang mengurung sekeliling kola M tersebut berkumandang suara tertawa geram di susul pujian terdengar seseorang berseru dengan suara lantang Sute jangan khawatir, aku datang nih bantumu orang itu tak lain adalah Jian Hun Kim Chi yang tupakim, tubuhnya bagaikan sukma gentayangan berkelebat ke depan Begitu sampai di tengah harna, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan segulung angin yang mahadasyat secara langsung menghantam ketubuh itu Tocu So Shok Chu Agak kaget Hulu Tocu So Shok Chu merasakan datangnya ancaman, dia segera berpaling, tapi perasaannya semakin bergetar lagi setelah menyaksikan seorang manusia aneh berwajah jeleka Sudah berada di depan mata, buru-buru dia menyelingap ke samping untuk mi loloskan diri Di saat lain, Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun sudah mi bentak dengan suara mengeledek Tian Hun Kim Chiang Tupakakim, lohu akan menemani dirimu untuk bermain-main sambil minerjang datang Telapak tangan kirinya melancarkan bacokan ke muka sementara telapak tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan melintang Dua gulung tenaga pukulan dengan tenaga yang berbeda satu lembut dan satu keras bersama-sama menyergap ke atas tubuh Tian Hun Kim Chiang Tupakim Maka terkesiap juga, Tian Hun Kim Chiang Tupakim sewaktu namanya kena disebut orang, dengan suatu gerakan yang aneh cepat-cepat Dia meloloskan diri dari serangan Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun tersebut, kemudian serunya sambil tertawa seram Siapa kau? Taja Mheeh, heeh, amat, penglihatanmu, heeh, tupakim kembali Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun mi bentak dingin Sekalipun kau tidakkah kenal dengan lohu, aku justru kenal siapakah dirimu itu, haaah, 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 haaah Sambutlah sekali lagi seranganku ini tubuhnya secepat kilat menerjang majun ke depan Sepasang lengannya berputar membentuk satu lingkaran bayangan busur Lalu sambil mi bentak keras sepasang tangan kiri kanannya secara bersilang mi lancarkan bacokan ke muka Dua gulung tenaga pukulan yang sangat dahsyat dan dalam baga aikan samudera Bangsung menerjang ke atas jalan darah Chiang Tai Hiat dan Chiang Bun Hiat di atas tubuh Tian Hun Kim Chiang Tupakakim Serangan yang dilepaskan ini, dilakukan dengan kecepatan amat luar biasa Kehebatannya pun bagaikan amukan ombaka di tengah samudera, cukup membuat semua orang amat terkesiap Mencorong sinar tercengang dari balik mati Tian Hun Kim Chiang Tupakin Sepasang telapak tangannya ikut dilontarkan pula ke muka mi lancarkan serangan Begitu pukulan dilepaskan, segulung angin pukulan yang kuat seperti amukan ombak yang besar dan kuat mengulung ke depan Kedasyatan cukup menggetarkan sukma setiap orang Leatak suara benturan nyaring seperti ledakan guntur pun menggelegar mi mecahkan keheningan Akibat dari benturan keras itu, Tian Kun Te Chiang Hong Teng Lun mundur sejauh 3-4 langkah dengan sempoyongan Sebaliknya sepasang bahu Tian Hun Kim Chiang Tupakim juga turut bergoncang keras Tiba-tiba ia menjerit kaget, ah-ah-ah-ah Kau, kau adalah Tian Kun Tei Chiang Hong Teng Lun Tian Kun Tei Chiang Hong Teng Lun segera tertawa Semua rahasia dari bansia kau kalian sudah berhasil ku selidiki dengan jelas sekali Hingga kini kau baru tahu akan inem titas loh Ha-ah-ah, ha-ah-ah, kasihan, benar-benar patut dikasihani Tian Hun Kim Chiang Tupakim tertawa dingin He-eh, 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 he-eh kagum Sungguh hamat kagum Tapi nyawamu juga hanya akan hidup sampai pada malam ini juga begitu selesai Berkata, tubuh Tian Hun Kim Chiang segera mendesak ke muka seperti sambaran setan gentayangan Sepasang telapak tangan dan kakinya digunakan bersama menotok tubuh Tian Kun Tei Chiang Hong Teng Lun Sementara itu, dia pun pada saat yang bersamaan berteriak keras-keras Kawan-kawan persilatan, mari kita bersama-sama menumpasan regota Hiat Mobun di tengah bentakan nyaring itu Tujuh orang tongcungjian KHI Pang dan Tik Yong Pang sudah menerjang ke depan dengan melompati telaga selebar tiga kaki itu Tiba-tiba saja dari balik mati manusia berkerudung itu mi mancar keluar serentetan sorot metu yang menggidikan hati Kemudian yang mi bentak nyaring Tubuhnya bagaikan sambaran petir menyerbu ke muka dan menyangsong datangnya orang pertama dari Jian KHI Pang Tampak telapak tangan kirinya yang putih halus itu digetarkan keras-keras ke depan Mendadak berkumandang suara jeritan ngeri yang mi milukan hati Rupanya di dalam satu gebrakan saja tongcung dari Jian KHI Pang itu sudah dibikin mampus Gerakan tubuhnya sama sekali tidak terhenti akibat kematian dari korban pertamanya Dengan gesit dia menyambut pula kedatangan orang kedua dan orang yang ketiga Sepasang telapak tangannya segera digerakkan ke depan dengan gerakan pokok Tionci Burung bangau mengembangkan sayap Tongcung kedua dari perkumpulan Jian KHI Pang kembali menemui ajalnya sebelum berhasil menangkis Empat orang tongcung dari Tiong Pang yang menyusul kemudian mi nerjang tiba itu segera mi bentak bersama-sama Keempat pasang telapak tangan mereka diayunkan bersama Segulung angin pukulan yang mahadasyat bagaikan amukan ombaka di tengah samudra pun segera menggulung ke arah depan Dua orang di antaranya dengan cepat meloloskan busur bes yang tergantung di belakang bahu mereka Setelah itu turut menerjang pula ke depan Busur baja mereka dengan mi bentuk dua gulung tabut cahaya berwarna hitam langsung dibacokan ke atas tubuh manusia berkerudung itu Kepandaian silat yang dimiliki manusia berkerudung itu benar-benar telah mencapai tingkatan yang luar biasa Tubuhnya tanpa berhenti barang sekejap pun tahu-tahu telah berhasil menembusi lingkaran hawa pukulan yang tajam dan kuat itu Mendadak tubuhnya melejit ke udara dan melambung setinggi satu kaki lebih dari permukaan tanah Sepasang kakinya secepat kilat melepaskan serang kai on tendangan berantai Dua orang tong cu dari tik yong pang yang sedang menerjang tiba itu tak mengira datangnya ancaman mana Tak ampun lagi batok kepala mereka segera kena tertendang sampai hancur berantakan Dua lembar nyawa mereka pun ikut melayang Ketika mi lihat gelagat tidak menguntungkan Dua orang tong cu dari tik yong pang lainnya segera membalikan badan sambil mencoba untuk melarikan diri Agaknya manusia berkerudung itu sudah dipengaruhi oleh hawa napsu mim bunuh yang mengerikan Bagaimana mungkin dia mim biarkan kedua orang itu kabur dengan selamat? Berada di tengah udara, tiba-tiba sepasang telapak tangannya mi lancarkan sencilan ke depan Sepuluh gulung desingan angin tajam secara terpisah menyambar lima buah jalan darah penting di tubuh masing-masing orang Desingan angin serangan yang tajam segera menyapu ke muka mi belah angkasa Disusul kemudian Kembali terdengar dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang mi mecahkan keheningan Dari atas punggung kedua orang tongcu dari Tik Yong Pang itu segera menyembur keluar lima buah pancuran darah yang munkrat ke angkasa Sementara tubuhnya yang termakan oleh dorongan sisa kekuatan mana segera mencelat sejauh beberapa kaki dan terlempar ke tengah kola M Begitulah, hanya dalam waktu yang amar singkat manusia berkerundung itu telah berhasil menghadisi tujuh orang tongcu dari Tik Yong Pang dan Jian Khi Pang Demonstrasi kepandayan silat yang sangat lihai ini kontan saja membuat semua orang terbelalak dengan mulut mi longgo Perlu dikerawi, ketujuh orang tongcu itu sesungguhnya bukan manusia sembarangan Mereka merupakan jagoan kelas satu dari masing-masing perkumpulan Juga merupakan jagoan kelas satu dalam dunia persilatan Tapi kenyataannya dalam wakate usingkat mereka sudah habis dibantai oleh manusia berkerudung itu tanpa ada kesempatan untuk melancarkan serangan balasan Sedangkan ilmu kepandayan yang digunakan manusia berkerudung itu untuk mim bunuh lawannya pun cukup mim buat para jagoan terkesiap Tanpa terasa muncul perasaan ngeri dan berdiri semua bulu kuduk mereka Tentu saja tak seorang manusia pun yang berani mim pertaruhkan jiwanya dengan sembarangan Dalam pada itu, para anggota Hiat Mobon yang semula mengelilingi Hiolo Kemala itu Sekarang sudah berlarian cepat ke hadapan manusia berkerudung itu dan berdiri berjajar di hadapannya Dengan suara yang amat dingin dan menggidikan hati manusia berkerudung itu berkata Hiat Mobon adalah sekelompok manusia penegak keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan Kami khusus mim bunuhi manusia-manusia jahat yang sering melakukan kejahatan Apabila kalian sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami Paling baik jangan mim pertaruhkan jiwa sendiri untuk menyerempet bahaya Tapi jika kalian masih saja tak tahu diri terpaksa anggota Hiat Mobon kami akan mim bunuh kalian tanpa ampun lagi Dalam pada itu kusihang di bawah kerubutan keempat orang gembong iblis dari Teng Hei Tu sudah kena didesak Sehingga cuma bisa menangkis dan mim pertahankan diri belaka Suatu ketika, mendadak tiga orang gembong iblis dari Teng Hei Tu itu menyentilkan jari tangan kirinya Melancarkan segulung pukulan berhawa dingin yang disusul dengan gerakan tubuh mereka yang mim buru ke depan Enam buah telapak tangan mereka dengan berubah menjadi beribu-ribu bayangan telapak tangan Dengan bagaikan titiran angin puyuh dan hujan badai langsung mengurung seluruh tubuh kusihang Malah kaki-kaki mereka pun sama sekali tidak berhenti Serangkaian tendangan berantai yang amat dasyat dan keji serentak dilontarkan ke muka Hei Lu Tocu Susio Acu tidak tinggal di AM Saat yang bersamaan tubuhnya segera berjongkok Kemudian seperti angin berpusing sepasang telapak tangannya Menyerang tubuh bagian bawah dari kusihang dengan kedasyatan yang luar biasa Dengan begitu maka tubuh bagian atas tengah, bawah dan empat arah delapan penjuru kusihang Telah berada di bawah ancaman musuh yang ganas dan keji Dengusan tertahan keheningan Segera berkumandang Mim mecahkan Karena kurang cepat sewaktu berkelit Pinggang belakang kusihang sudah terkena tendangan dari salah seorang Dari gembong iblis itu sehingga tubuhnya bergoncang keras dan mundur sejauh tiga empat langkah Melihat musuhnya kena tendangan Keempat orang gembong iblis dari Teng Hei Tu tersebut makin bersemangat Diiringi bentakan nyaring Jurus-jurus serangan mereka kembali dilontarkan bagaikan Pipiran air hujan Hawa serangan yang kuat seperti dinding baja pun Bagaikan ambruknya bukit karang langsung menekan ke bawah Tiba-tiba, mencorong hawa pembunuhan yang amat mengerikan dari balik mati ku sihong Serem tetan suara gelap tertawa panjang dan memekikan telinga pun menggema di seluruh angkasa Sepasang lengan ku sihong diputar dengan amat kencangnya di tengah udara Di tengah dasingan angin tajam yang memekikan telinga segera terbias segulung demi segulung bayangan cahaya yang membuat orang merasa pusing kepalanya Menyusul kemudian Di saat sepasang lengannya menciptakan cahaya yang berlapis-lapis Mendadak tubuhnya miring ke samping Lalu secara aneh sekali seluruh badannya bergeser lima dipadari posisi semula Mendadak, sepasang kakinya bergetar sebentar di tengah udara lalu melayang turun kembali ke atas permukaan tanah Bersamaan dengan sepasang kakinya menempel tanah, tiba-tiba ku sihong menerjang maju ke depan dan menyusup ke tengah gulungan angin pukulan yang dilepaskan ke empat orang gembong iblis itu Kemudian sepasang telapak tangannya direntangkan ke kiri dan ke kanan Sereet Sereet dua dasingan tajam bergema Di saat yang amat kritis, tiba-tiba terdengar manusia berkerudung itu berteriak keras Kalian berempat cepat, belum sempat karta mundur diutarakan Manusia berkerudung itu sudah melepaskan sebuah pukulan dari kejauhan Segulung angin pukulan yang sangat aneh pun seperti jaring langit langsung mengurung tubuh ku sihong dan ke empat gombong iblis dari tengah itu Di saat inilah dua gulung cahaya putih secepat petir sudah menyergap jalan darah Tian Si Hiat di bagaian bawah tubuh dua orang gembong iblis Jurus serangan yang dipergunakan itu tak lain adalah gerakan ketiga dari jurus Hohan Seng Huan yang bernama T.E. Jian Hung Gi Tanah Musnah Suk Maneraka Sekalipun manusia berkerudung itu sudah melancarkan sebuah pukulan aneh dengan cepat untuk memunahkan hawa yang maha dasyat tersebut Namun tak urung toh mengakibatkan kedua orang gembong iblis itu menderita luka dalam yang cukup parah Terdengar dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang ni mecahkan keheningan Dua orang gembong iblis itu kena terhantam sampai mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula dan jatuh terduduk di atas tanah Sementara gumpalan darah menyembur keluar dari balik lubang kecil di balik topeng tenggorokan tersebut Lalu tubuh mereka yang terduduk itu pun pelan-pelan roboh terjengkang ke tanah Dua orang gembong iblis lainnya seakan-akan tak tahu diri saja Sambil memutar sepasang lengannya mereka melancarkan serangan lagi dengan amat dasyat Napsu mim bunuhku si hang segera berkobar tanpa terasa perdengarkan suara tertawa dingin yang amat sinis Tiba-tiba sepasang lengannya diputar lagi secara aneh Rupanya dia hendak mi lukai musuhnya lagi dengan gerakan kedua jurus hohan seng huan Pada saat itulah manusia berkerudung itu sudah menerjang datang ke arah belakang ku si hang bagaikan sukma gentayangan Segulung hawa pukulan yang berhawa dingin pun turut mi luncurkan ke depan secepat sambaran petir Ku si hang amat terkesiap dengan mengeluarkan gerakan tubuh Mickey Biao Tiong mendadak saja dia menyelingap keluar secara Aneh, telapak tangan kanannya cepat diulurkan ke belakang punggungnya Kering dentingan nyaring bergemami mecahkan keheningan Tau-tau pedang mestikah utian seng kiam sudah diloloskan dari sarungnya Kaki kiri ku si hang segera bertekuk ke belakang sementara kaki kanannya diluruskan ke muka Gagang pedang dalam tangan kanannya diayun ke belakang Sementara jari terunjuk dan jari tengah tangan kirinya melakukan gerakan aneh Serentetan cahaya tajam yang membetut sukma mi mancarkan keluar dari balik mata pemuda ini Keningnya berkerut, tanpa terasa tercerminlah suatu kewibawaan yang luar biasa Sementara itu kawanan jago dari hiat mobon yang sebetulnya berdiri berjajar menghadang di hadapan kawanan jago itu Dengan cepat mi embalikan tubuhnya setelah mendengar dua kali dengusan mengerikan tadi Akan tetapi mereka segera merasa bergidik setelah menyaksikan ku si hang meloloskan pedang mestikah bercahaya merah itu Sambil mi lakukan gerak serangan, tak seorang pun di antara mereka yang berani maju untuk melancarkan serangan Sebab dari balik gaya serangan yang diambil ku si hang sekarang Terbentuklah segulung hawa pembunuhan yang mengerikan Barang siapa berani mi lakukan serangan secara gegabah Miscaya da akan tewas secara mengerikan di tangan ku si hang Dari balik mati sastrawan berbaju perlenteh hoa si hang si segera mi mancar keluar rasa kaget yang tebal Sepasang telapak tangannya segera diangkat sejajar dada kemudian selangkah demi selangkah pelan-pelan berjalan mendekat tikus si hang Ho bun cu, jangan bertindak gegabah manusia berkerudung itu segera memperingatkan Orang ini mempunyai riwayat yang luar biasa, coba kau saksikan pedang tersebut Pada saat yang bersamaan, kawanan jago persildatan yang berdiri di samping jebembatan bambu itu sudah terjadi kegaduhan Kemudian terdengar ada orang menjerit kaget, pedang angsoat kiam Pedang angsoat kiam, pedang yang berada di tangan lenghun koaiseng adalah pedang angsoat kiam Pedang angsoat kiam merupakan pedang yang digandrungi oleh setiap umat persilatan Ketika pedang tersebut berada di tangan si hang lo jin dulu Senjata itulah yang telah menetapkan nasibnya yang tragis Membunuh istri sendiri, membunuh putra sendiri, membunuh kakak sendiri, membunuh adik sendiri Dua orang gembong iblis diri teng hei tu yang berhasil lolos dari ancaman maut jurus hohan seng huan dari ku si hang tadi Kembali ni membentak keras setelah mendengar senjata di tangan anak muda itu adalah pedang angsoat kiam Bagaikan sukna gentayangan saja mereka langsung menubruk ke arah ku si hang Serentetan cahaya pedang bergetar keras, dua kali dengusan tertahan segera berkumandang ni mecahkan keheningan Rupanya bahu kiri dari kedua orang gembong iblis itu sudah kena tersambar robek hingga muncul sebuah mulut luka sepanjang 3 inci lebih Darah segar sedang memancar keluar dengan amat derasnya dari mulut luka tersebut Ku si hang masih tetap berdiri pada posisi semula, berwajah angker dan sekulung senyuman keji tersungging di ujung bibirnya Dia seakan-akan sedang mengejek, seperti juga Tapi yang pasti sikapnya pada saat itu sangat angkuh Waktu itu sudah terdapat belasan orang jago perselatan yang semula mengepung telaga itu berlarian mindekat dan siap merempas pedang angsoat kiam dari tangan ku si hang Tapi setelah menyaksikan jurus pedangnya yang begitu aneh ketika melukai lawan, hati mereka menjadi bergidik dan serentak Orang-orang itu menghentikan langkahnya, tak seorang pun di antara mereka yang berani meju lagi Kembaliku si hang tertawa sadis, ujarnya kemudian dengan suara yang amat menyeramkan Wahai kawanan jago perselatan, dengarkan baik-baik Bila kalian bermaksud untuk merebut pedang ini, jangan salahkan aku orang si ku akan melakukan pembantayan secara kejaem dan tidak kau mengenal Ampun selesai mim peringatkan kawanan jago silat itu Kembaliku si hang berpaling ke arah manusia berkerudung itu Kemudian, serunya, siapa lagi di antara jago-jago hiatmu bun kalian yang ingin menjajal kepandayan ku Dari balik mati sastrawan berbaju perlenteho asyang si segera mencorong keluar sinar amarah yang tebal Serunya dengan suara dingin dan ketus, ku si hang Tak ku sangka kalau kau begitu asar dan sombong, baik loh lah yang akan mencoba kehebatanmu itu selesai berkata Sastrawan berbaju perlenteho asyang si ni langkah menuju ke posisi tiong kiong dan menyongsong ke ujung pedang hutian seng kia em tersebut Tak kala tubuhnya maju ke depan tadi jubah yang dikenakannya nampak bergetar keras Ku si hang segera merasakan munculnya gulungan hawa murni yang tak berwujud mendesak dan menekan ke arah dadanya Sementara si anak muda itu sedang tertegun, sastrawan berbaju perlenteho asyang si telah mengebaskan telapak tangan kirinya Kri ing tau-tau pedang hutian seng kia em yang berada di tanganku si hang sudah kena dihantam oleh sebilah pedang kecil jui seng kia em hingga miring ke samping Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat itulah, sastrawan berbaju perlenteho itu sudah mementangkan kelima jari tangan kanannya dan menyambar ke arah pergelangan tangan kanan ku si hang yang menggengga em pedang itu Menghadapi ancaman tersebut, ku si hang menjadi sangat terperanjat, segera pikirnya sungguh tidak kusangka kalau orang ini memiliki tenaga dalam yang begitu lihai dalam terkesiapnya Tubuh ku si hang segera berputar setengah arah, lalu pergelangan tangan kanannya diangkat ke atas secara aneh sekali Tau-tau meca pedang tersebut sudah mim babat pergelangan tangan kanan hoa si hang si yang sedang melancarkan serangan mencengkram Jurus pedang itu benar-benar memiliki perubahan yang luar biasa dan sama sekali tak terduga oleh siapapun Hampir semua gerakannya merupakan jurus-jurus maut yang tertuju untuk menyerang dan menghabisi lawan secara ganas, keji dan sadis Sastrawan berbaju perlenteho a si hang si menggerakkan bahu kanannya ke samping, kemudian tubuhnya mundur setengah langkah ke belakang Agaknya dia bermaksud untuk berganti jurus milari melancarkan serangan berikutnya Tapi pada saat itulah pedang hutian seng kia em yang berada di tangan ku si hang telah menggertakan selapis cahaya pelangi yang dimeningkan kepala orang Seolah-olah muncul seribu batang bayangan pedang yang bersama-sama mengurung seluruh tubuh sastrawan berbaju perlenteho a si hang si Menyaksikan datangnya gerakan pedang tersebut, dengan suatu gerakan yang sangat cepat tiba-tiba saja hoa si hang si berputar keluar ke sisi sebelah kanan Tapi pedang hutian seng kia em yang berada di tangan ku si hang itu segera memperdengarkan suara gemerincing yang amat ngering Serentetan hawa pedang yang lembut tapi tajamnya bukan kepalang hagaikan sambaran petir menyambar ke jalan darah KHI hehiat di tubuh hoa si hang si Serangan hawa pedang itu datangnya cepat dan sama sekali belum pernah dijumpai di kolong langit Mendadak manusia berkerudung itu ming bentak keras, cepat melejit ke atas Waktu itu sastrawan berbaju perlenteho a si hang si sedang terkesiap dan berpekik dalam em hati Habis sudah riwayatku kali ini maka begitu mendengar suara peringatan itu Serta merta tubuhnya melejit ke tengah udara sejauh 8-9 di pal lebih Ku si hang kembali ming bentak dengan suara dingin Siapa yang bisa lolos dari serangan mautku ini di tengah seruan mana Tiba-tiba saja pedang hutian seng kiam tersebut kembali berubah arah dan langsung menusuk ke jalan darah tong suan hiat di dasar telapak kaki kiri hoa siang si Jalan darah yang suan hiat dan pek kawai hiat merupakan dua buah jalan darah mematikan di tubuh manusia Terutama bagi kawanan jago yang ilmu silatnya telah mencapai tingkatan yang luar biasa Asal kedua buah jalan darah tersebut kena terserang orang Miscaya jiwa mereka akan lenyap tak berbekas Perubahan jurus pedang dari ku si hang ini diputar secara aneh dan cepat sekali Mimpi pun hoa siang si tidak menyengka kalau perubahan tersebut bisa dilakukan dengan kecepatan seperti ini Di saat dia hendak berkelit ke samping inilah Segulung desingan hawa pedang yang tajam telah tiba di dasar telapak kakinya Sastrawan berbaju perlenteh hoa siang si segera tertawa seram Tampaknya dia bermaksud untuk melancarkan jurus sampuh untuk mengajak ku si hang beradu jiwa Sewaktu manusia berkerudung itu Mi memberikan peringatan yang pertama kali tadi Dia sudah berada di sisiku sehang Maka ketika dilihatnya si anak muda itu sama sekali Tidak berperasaan bahkan bersiap melancarkan serangan keji Tiba-tiba saja katanya sambil menghela napa sedih Ku si hang apakah kau berhati begitu keja M di saat pembicaraan tersebut berlangsung Jalan darah Tian Chi dan Chi yang tai hiat di tubuh ku si hang telah kena ditekan pelan oleh jari tangan si manusia berkerudung yang lembut dan halus itu Ketika ku si hang menyaksikan kedua jari tangannya yang putih halus dan mendengar perkataan itu hatinya terkesiap Buru-buru dia menarik kembali pedangnya sambil Mi lompat mundur sejauh lima enam langkah dengan terkejut Dengan sorot metel yang sedih dan murung dia mengawasi manusia berkerudung itu termangu Kau, kau, adalah, sebelum kata adik seng diucapkan Manusia berkerudung itu sudah Mi membentaknya ring Ku si hang, barusan kau telah terkena ilmu menotok jalan darahku HMM sekarang, kau pun boleh merasakan bagaimana enaknya menghadapi kematian bentakan yang keras Serta pancaran sinar matanya yang kejam dapbuas ibaratnya guntur yang Mi melah bumi di siang hari bolong Kontan saja Mi membuatku si hang menelan kembali kata adik seng yang belum sempat diutarakan itu Serentak sorot metel yang dingin dan mengerikan pun segera Mi mancar pula dari balik matanya Masih tetap mengambil posisi dengan jurus pedang yang tangguh Dia berkata dingin HMM, kalau ku dengar dari kemampuanmu untuk Mi mecah jurus pedangku tadi Nampaknya kepandaian silatmu sangat tinggi pula Mengapa tidak turun tangan sendiri untuk menjajah el kemampuanku? Kalau toh aku sudah terkena serangan gelapmu Baiklah, akan ku gunakan sisanya waku yang pendek ini untuk Mi mbacok mampus dirimu secara diam Ya Mku si hang telah mencoba untuk Mi meriksa hawa murni dalam M tubuhnya Ternyata dia tidak menemukan sesuatu gejala yang tak beres Maka dia lantas menduga kalau serangan kejunya itu belumsa MPAI menyebabkan luka tersebut kambuh Manusia berkerudung itu tidak menggubris pertahanan dari ku si hang lagi Sembari berpaling ke arah anggota hiat mobunnya Dia berseru, segenap anggota hiat mobun segera mundur dari lembah Ye Ucuwi kok Hoahu buncu biar aku yang menghadapi orang ini Kau segera pimpin segenap anggota perguruan untuk mundur dari sini buncu Kita akan berjumpa lagi di mana tanya sastrawan berbaju perlenteh Hoa siang si Manusia berkerudung itu segera berpaling ke arah bocah berkerudung Topeng tengkoraka itu sembari berseru Adik KHI, bawa semua anggota perguruan Mi nuju ke tempat itu dari balik matu KHI segera terpancar keluar serentetan sinar yang amat lembut Ditatapnya perempuan itu, lalu ujarnya dengan pelan Cici, kau harus bekerja dengan berhati-hati Selesai berkata, dia menyelingap kembali ke depan Hiolo tersebut Lalu sambil Mimbo Pong Hiolo kemalat tadi teriaknya Kawan-kawan dari Hiat Mobun, mari kita mundur Sementara itu kawanan jago lihai dunia perselatan yang berada di sekeliling tempat itu Telah mim bentak keras serentak mereka menyerbu ke muka Ada yang mengejar orang-orang Hiat Mobun Ada juga yang mengerubutku si Hong dengan suara mim bentak Nyaring, kembali Semua anggota Hiat Mobun menghadapi keadaan di sini Bun, manusia mundur Berkerudung itu biar Aku yang di tengah pembicaraan mana Tubuhnya seperti sukna gentayangan telah menerjang masuk ke dalam rombongan manusia tersebut Serentetan suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati pun bergema di seluruh lembah tersebut Dalam waktu singkat Berapa puluh orang jago perselatan yang sedang menyerbu ke arah orang-orang Hiat Mobun itu Sudah menemui ajalnya di ujung telapak tangan manusia berkerudung yang amat lihai itu Sebaliknya ku si Hong juga tidak keambil dia em Cahaya pedang nampak bergetar keras dan darah serta daging manusia pun berterbangan mei menuhi seluruh angkasa Di tengah jeritan ngeri yang memekikan telinga Secara beruntun dia telah mim bacok mati tujuh delapan orang Semut saja masih ingin hidup apalagi manusia Pembantaian secara keji dan sadis itu Seketika mim buat kawanan jago perselatan lainnya sama-sama mundur ke belakang dengan wajah ngeri, seraem dan takut Tapi apa pula yang bisa mereka lakukan? Yang dapat lakukan hanya membenci atas ketidakkemampuan diri sehingga mereka hanya bisa menyaksikan anggota Hiat Mobun mengundurkan diri dari situ dengan mata melotot tanpa bisa berbuat apa-apa Mereka pun hanya bisa membelalakan mati sambil mengawasi pedang mestikahutian sengkia yang di tanganku si Hong Di pihak lain, Jian Hun Kim Chiang Tu Pak Kim pun sedang milangsungkan suatu pertempuran yang amat sengit Ini lawan Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun Sekalipun Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun merupakan seorang pendekar besar yang sudah termasur namanya semenjak 20 tahun berselang di luar perbatasan Tapi di bawah serangan gencar dari Jian Hun Kim Chiang Tu Pak Kim yang kejah dan ganas Dia kena dipaksa juga se-MPAI tubuhnya sempoyongan dan pakaiannya robek beberapa bagian di sana-sini Hong Tai Hiap, cepat mundur dari situ, biar aku yang menghadapi dirinya tiba-tiba manusia berkerudung itu mim bentak keras Sementara tubuhnya berkelebat, tahu-tahu ia sudah menerjang ke tengah-tengah tubuh kedua orang itu Jari tangan kirinya dari suatu sudut posisi yang sangat aneh langsung menyerang ke tubuh Jian Hun Kim Chiang Tu Pak Kim Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun segera berpekek nyaring dengan suara yang mimilukan hati Lalu secepat sambaran petir berkelebat dari situ Seperti diketahui, Jian Hun Kim Chiang Tu Pak Kim adalah murid Bun Ji Kuan Su Kelihayan ilmu silatnya bisa dibayangkan, siapa sangka adalah M1 gebrakan saja dia sudah kena dipaksa mundur oleh manusia berkerudung tersebut Begitu manusia berkerudung tersebut melancarkan serangan dengan tangan kirinya, sepasang kakinya turut diayunkan pula ke depan Sementara telapak tangannya melancarkan serangkaian pukulan berantai Dalam waktu singkat, sodokon jari tangan, tendangan maupun pukulan telapak tangan sudah dilontarkan semua secara beruntun Bagaikan malaikat bertangan banyak saja, tahu-tahu dia sudah milancarkan 12 buah pukulan dan 8 buah tendangan kilat Telapak tangannya seperti gulungan samberan petir dan curahan hujan badai nelanda ke depan dengan sangat hebatnya Ganasnya serangan dan kejinya ancaman ibarat bendungan yang ambrol diterjang ngair bah, keadaannya benar-benar mengerikan hati Kendatipun ilmu silat yang dimiliki Janhun Kim Chi yang tupakim sangat lihai dan luar biasa Tak urung dia didesak juga sampai gugup dan kalang kabut tak karuhan Jurus-jurus serangan ampuh segera dilontarkan berulang kali, dengan mengimbangi segulung angin puyuh yang amat dasyat segera melakukan penghadangan demi penghadangan Begitulah, di dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru Jurus serangan yang tangguh dan dasyat pun dilontarkan berulang kali, meski seru dan ramai Namun jurus-jurus ampuh yang digunakan cukup membuat para penonton lantas memutarotak dengan keras Tiba-tiba ku si hang mim bentak nyaring, pedang hutian seng kia em yang berada di tangannya berubah menjadi serentetan cahaya pelangi Yang dengan cepat mengurung seluruh badan manusia berkerudung itu Melihat datangnya ancaman dari ku si hang, manusia berkerudung itu segera menggerakkan bahunya dan menyelinap keluar Jian Hun Kim Chi Yang Tu Pak Kim segera memanfaatkan peluang tersebut untuk mengundurkan diri Setelah berhasil mendesak mundur manusia berkerudung itu, ku si hang juga-juga tidak memilakukan pengejaran lebih jauh Ia segera menghentikan gerakannya Jian Hun Kim Chi Yang Tu Pak Kim segera tertawa terkekeh-kekeh dengan liciknya Lalu berseru, ku sute, banyak terima kasih atas bantuan untuk mim bebaskan aku dari kepungan Tu Pak Kim Ucap ku si hang dengan suara dingin Sekarang aku mim bantumu untuk meloloskan diri dari bahaya karena tadi kau pun mim bantu aku Sekarang hutang kita sudah impas dan kau tetap merupakan musuh besar pembenuh buruku Cuma kali ini aku bersediami lepaskan dirimu untuk sementara waktu Bila lain waktu kita bersua lagi Saat itulah merupakan saat naas bagimu mendadak terdengar manusia berkerudung itu berteriak keras Ku si hang, malam ini kau sudah banyak melukai anggota hiatmu pun kami Denda em sakit hati ini harus kita selesaikan pada saat ini juga Alangkah baiknya kalau kita bisa menyelesaikan pada detik ini juga disini Tempat ini kurang lewasa lebih baik kita berpindah ke tempat yang lebih terpencil baik Terserah bah mampuanmu Tiba-tiba Jian Hun Kim Chi yang tupakim tertawa licik Kemudian berseru, kusute Jangan sampai tertipu oleh AKL muslihatnya bajingan goblok Kau jangan mencoba untuk mencari keuntungan di air keruh hardik Manusia berkerudung itu dengan suara dingin Mana-mana, tak ada salahnya untuk dicoba Jengek Jian Hun Kim Chi yang tupakim sambil tertawa Mencorong sinar tajam penuh hawa napsu mim bunuh dari balik mati manusia berkerudung itu Segera bentaknya keras-keras Kau benar-benar ingin mampusku si hang mendengus dingin Tiba-tiba selanya, saudara lebih baik tak usah mim buang banyak waktu lagi Kemudian sambil berpaling ke arah Jian Hun Kim Chi yang tupakim Bentaknya pula, tupakakim Kau tak usah berpura-pura dan bermain sandiwara terus di hadapanku Terus terang saja ku beritahukan kepadamu Aku orang Shiku sudah cukup mimahami watak busuk Kalian manusia-manusia munafik yang berhianat Dendam sakit hati di antara kita selamanya tak akan pernah berakhir Keadaan kita-kita tak ubahnya seperti api dengan lain sinyur Hari ini, aku orang Shiku tidak melakukan pembersihan terhadap perguruan Karena aku menginginkan kau untuk hidup beberapa saat lagi Jika kau tetap menginginkan kematian secara tragis baik Tak ada salahnya bagimu untuk segera maju sekarang juga Terdengar manusia berkerudung itu kembali berseru dengan suara lantang Ku si hang Ayo kita segera berangkat Suaranya amat merdu tapi nyaring dan penuh dengan pancaran kewibawaan yang hebat Tubuhnya melambung dan berputar satu lingkaran di tengah udara Gerakannya enteng, lincah dan indah Kemudian dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Langsung mi luncur ke sisi tebing di mana a insinyur terjun tersebut berada Kelihayan ilmu meringankan tubuhnya mengagumkan setiap orang yang mi mandangnya Benar-benar Dia yang dia yang ku si hang pun mengagumi kelihayan ilmu meringankan tubuh lawan Dia segera berpekik nyaring Tubuhnya mendadak melejit pula di tengah udara Lalu di antara berkibarnya ujung baju seperti kilauan cahaya tajam menyusul ke arah mana perempuan itu berlalu Tak kala para jago persilatan lainnya yang berkumpul dalai melembah ye ujungi kok menyaksikan kedua orang itu sudah pergi jauh Serem tak mereka pun bersama-sama menyebarkan diri Mendadak, pada saat itulah Pendetat tua berbaju lasa yang semula bersembunyi di atas pohon suang di mana ku sehang bersembunyi tadi Dengan suatu gerakan yang sangat tenteng mi layang turun ke atas tanah Pada saat yang bersamaan pula, dari atas dahan pohon dari balik selat bukit yang sempit berlompatan keluar 7-8 orang Di antara pekikan nyaring semua orang segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing untuk meluncur pula ke depan Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki beberapa orang itu pun amat lihai Tak kalah dengan gerakan tubuh dari seorang ketua dari suatu perguruan besar dalam waktu singkat Rombongan manusia-manusia berilmu tinggi itu telah lenyap di tengah kabut fajar Tiba-tiba, dari balik selat sempit itu mi luncur kembali sesosok bayangan manusia bagaikan sukma gentayangan Orang itu tak lain adalah Jianhun Kim Chiang Tu Pak Kim yang licik seperti rasa itu Tampak dia mendungakan kepalanya lalu tertawa terkekeh-kekeh dengan amat seramnya Ketika suara tertawa aneh itu berakhir, bayangan tubuhnya juga turut lenyap di balik lembah sempit tersebut Pelan-pelan matahari fajar muncul dari ufuk timur, menembusi kabut nan tebal dan mimancarkan sinrar kimas emasannya ke seluruh lembah Ye Ucu Ye Kok Pemandangan alen yang dulunya indah menawan dan mengimpersonakan hati itu, kini berubah sama sekali Berubah oleh suasana yang menyeramkan, berubah karena mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah Angin menembus lewat rasa dingin di badan, noda darah yang berceceran di mana-mana kelihatan lebih menyolok di bawah pantulan sinar yang tajaem Tempat itu menjadi sepi, hening, tapi bertambah mengerikan dan menyeramkan Sementara itu, manusia berkerudung warna-warni dan kusihang dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna Secara beruntun telah melewati beberapa buah berukit dan jurang Kelihayan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang ini hampir boleh dibilang sukar dibedakan mana yang lebih unggul dan mana lebih rendah Pemandangan ala M di sekelilingnya Mi lintas lewat dalam sekejap mata, tubuh kedua orang itu meluncur lewat seolah-olah tidak menjamah permukaan tanah Selama ini, kusihang tetap mempertahankan jaraknya berada tiga kaki di belakang perempuan itu Dengan sikap maupun gerak-geriknya yang begitu santai dan lembut, jelas terlihat kalau dia belum mengerahkan segenap tenaganya untuk berlari Kurang lebih seperminum teh kemudian, kedua orang itu sudah mendaki ke atas sebuah bukit Di atas bukit tiada pepohonan yang besar, empat penjuru sekeliling sana hanya ada aneka bunga rumputan yang lembut Di tengah hembusan angin pagi yang silir-semilir, lamat-lamat terendus bau harum bunga yang semerbak Bukit itu tingginya mencapai tiga puluh kaki, tatkala manusia berkerudung itu mencapai di puncakat tebing tersebut Tiba-tiba saja dia menghentikan pula gerakan tubuhnya yang cepat Pada jarak dua kaki di belakang perempuan tersebut, kusihang menghentikan pula gerakan tubuhnya Kini mereka berdua saling berhadap-hadapan dan menimbung KM dalam seribu bahasa Namun keempat meti mereka yang dingin dan tajam justru saling bertatapan pandangan Di balik di jimat cukusihang sebenarnya terbawa hawa, napsu mimbunuh yang dingin dan menyeramkan Tapi mengikuti berlalunya seng waktu, hawa napsu itu kian lama kian bertambah pudar Kini hanya selapis kabut kebingungan, selapis kabut kebimbangan yang menyelimuti wajahnya Selapis kesedihan dan kemurungan yang terpercik di balik kebimbangannya Setitik harapan tiba-tiba muncul dan terlihat dari balik hati kecilnya Dan harapan ini pun lambat laun dari yang kecil berubah semakin besar, dan berubah semakin meyakinkan Tentu saja dia berharap kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah keng cinsin dari istana hawanan Mokiongila M.H Mendadaku si hangmi micahkan keheningan yang menceka M di sekeliling tempat itu Dengan suara yang bernada agak gemetar dia bertanya Siya, siapakah kau dari balik sepasang meti manusia berkerudung yang jeli tiba-tiba mencorong keluar serentetan cahaya tajam yang menggidikan hati Sahutnya dengan suara yang dingin hingga merasuk ketula M.G. Sam-sam Aku adalah hiatmu buncu, manusia berkerudung warna-warni Ada apa kau menanyakan persoalan ini kepada ku kau tak usah mimbohongi aku Kau adalah adik sin, tutup mulut bentak manusia berkerudung itu Siapakah yang menjadi adik sinmu pikiran ku si hang Kembali menjadi kacau dan kalut, dia terjerungus kembali dalam lamunan Selang berapa saat kemudian, mendadaka dia bertanya lagi Sewaktu aku orang shiku terkena pukulan haokut janhun imkeng Apakah kau yang telah menyelamatkan jiwaku betul Ada apa jawab manusia berkerudung warna-warni itu dengan suara dingin Mengapa kau hendak menolong aku manusia berkerudung itu segera tertawa dingin Heheheheh, heheheheh Menolong mereka yang mimbutuhkan bantuan merupakan cita-cita dari kami Orang-orang perguruan hiatmu bun Tak kala aku orang shiku dua kali mendapat seragapan senjata rahasia dari anggota hiatmu bun Apakah kau yang mimperingatkan aku dengan ilmu menyampaikan suara Sehingga jiwaku lolos dari ancaman mara bahaya? Manusia berkerudung warna-warni itu nampak agak tertegun Sesudah termangu beberapa saat gak menjawab Ya betul titik mimang aku bagaikan seorang hakim yang sedang mim meriksa pesakitan saja Ku si hang segera mendesak lebih jauh Mengapa kau harus melanggar peraturan dari perguruanmu sendiri untuk mim bantu aku meloloskan diri dari bahaya? Pertanyaan yang kau ajukan ini apakah teidak merasa sedikit kelewatanku si hang menghela nafas sedih? A-a-a-ai, selama hidup, aku orang shiku paling pantang menerima bantuan orang Sungguh teidakku sangka tiap kali harus menerima bantuan dan budi kebaikan darimu Justru karena itulah aku ingin mencari tahu di manakah alasannya sehingga kau berbuat demikian Sebab sebelum teka teki ini bisa ku pecahkan, hatiku tak pernah akan menjadi tenteram Sekarang aku orang shiku ingin bertanya lagi kepadamu Mengapa kau mim bantuku berulang kali HMM? Kau anggap karena ku tolong dirimu, berarti aku sayang kepadamu Benar-benar manusia tekebur yang tak tahu malu, terus terang Aiku beritahukan kepadamu Aku menolongmu hanya mengharapkan kau lebih banyak mim bunuh kawanan manusia laknat dari dunia perselatan Sehingga bisa turut andil dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini Sungguh tak ku sangka kalau kau adalah seorang manusia yang tak kenal budi Bukan saja tak membalas budi kami Malahan secara beruntun telah melukai beberapa orang jago lihai dari perguruan hiatmu bun Nah katakan sendiri sekarang Hukuman apa yang pantas dijatuhkan untukmu Ucapan tersebut kontan saja membuat ku si hang mim bung KM Dalain seribu bahasa Dia menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu Mendadak Satu ingatan melintas didala M benaknya Dari sakunya ku si hang mengeluarkan kertas surat tersebut dan membacanya setengah berguma M Adik Im Yan Chu Luka hao ukut Yan Hun Im Keng yang diderita olehnya akan sembuh kembali esok pagi Dia akan menjadi seorang enghiong yang jauh lebih tangguh daripada sewaktu wa KTU berselang Dia amat berterima kasih atas budemu dan mencintaimu Semoga kau pun mencintainya Melindunginya Agar hatinya yang terluka dan pedih bisa mimper oleh sedikit kehangatan dan hiburan Kumohon kepadamu untuk merahasiakan surat ini Jangan sampai diketahui olehnya Sebab bila ia sampai tahu Sudah pasti hal mana akan merugikan dia dan aku sendiri Seorang bernasib jelek dari seberang lautan sana mengucapkan semoga kalian berbahagia Dalam waktu singkat Ku Sihang telah membaca habis isi surat tersebut Di saat membaca surat tadi Dengan sepasang matanya yang jeli secara diam Dia mengamati terus perubahan mimik wajahnya Tapi pemuda itu segera kecewa Sebab sorot metu dibalik kelopaka matanya itu begitu dingin Kaku dan tanpa emosi Ku Sihang menghela nafas panjang Katanya kemudian Isi surat ini mengungkapkan suatu perasaan sedih dan mendalain Serta cinta kasih tak terlukiskan Setelah bukti di depan mata Apakah kau masih berusaha untuk mengelabungi diriku lagi? Adik Sin tahukah kau betapa cintaku kepadamu? Kau, kau akuilah Katakanlah kepadaku bahwa kau adalah adik yang cilin Sin Adik Sin Tahukah kau betapa sedih dan hancurnya hatiku Tak kalah mendengar suara jeritan ngerimu sewaktu berada di pulau Huan Mocu dulu Waktu itu aku ingin sekali menyusulmu Tapi karena dendam berdarahku belum dibalas Maka terpaksa aku harus melanjutkan hidup terus di dunia ini Waktu itu, aku tidak percaya kalau kau bakal mati Karena kau nampak begitu anggun dan saleh Tian pasti akan menyayangi dirimu Tian tidak akan merenggut selembar nyawamu dengan begitu saja Justru karena setiap saat setiap detik Aku tak pernah dapat melupakan dirimu Maka sewaktu bertemu dengan Adik Him Ji Im di Bukit Soat Hang tempoh hari Aku telah salah mengira dia sebagai dirimu Dan akibatnya terjadilah peristiwa yang menyedihkan itu Yeaa, peristiwa itu terjadi karena wajahnya terlampau mirip dengan wajahmu Tapi sekarang, kau yang asli telah muncul di depan mataku Tapi kau justru menutupi raut wajah aslimu yang lembut dan anggun itu Dengan selembar kain kerudung berwarna-warni Adik Sin, aku tahu Kau tak ingin berjumpa denganku Karena dalam hati kecilmu tentu ada suatu peristiwa yang membuat kau amat sedih dan pedih Sedang peristiwa yang membuat hatiku pedih itu semuanya gara-gara ku Adik Sin Katakanan Katakanlah Aku selalu menantikan ucapanmu Cepatlah katakan Ku si hang seperti orang gila saja Berbicara dan bergumaem terus tiada hentinya Tapi justru dari balik ucapannya mana Dapat terungkap betapa suci dan agungnya cinta kasih yang berakar dalam hatinya Bagaimanapun kerasnya hati pemuda ini Toh ia dibuai dan dikuasai pula oleh luapan rasa cinta Namun manusia berderudung warna-warni itu justru memperdengarkan suara tertawa panjangnya yang keras, tajam dan memiliki kantelinga Dari balik gelap tertawanya itu terselit pula pelbagai ungkapan perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata Tapi yang pasti rasa sedih dan dukalah yang mempengaruhi gelap tertawa mana Suatu kepedihan dan kedukaan yang amat luar biasa Mendadak Perempuan itu menghentikan tertawanya Ia kemudian sambil tertawa dingin dia berkata Ku Sihong, tahukah kau mengapa aku menulis serat itu terus terang saja ku beritahukan kepadamu Secungguh ya persoalan ini merupakan persoalan yang selama ini merupakan rahasia dalam hatiku Orang lain tak boleh mengetahui akan hal ini Tapi aku merasa bosan melihat sikap dan desakanmu yang tak ada ujung pangkalnya itu Aku hanya merasa gemas kepada diriku sendiri Mengapa telah salah menilai dirimu ketika selesai mendengar ucapan tersebut Harapanku Sihong semula berkobar-kobar tiba-tiba saja menjadi dingin separuh Dengan perasaan kaget serunya Masa kau benar-benar bukan kengcein sin? Bukan jawab manusia berkerudung itu ketus Setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi Di masa lalu, aku telah mengalami suatu musibah yang mengenaskan Seorang yang ku cintai telah terbunuh oleh kawanan manusia laknat Akibatnya kami harus berpisah Kemudian aku mimper oleh sejilid kitab pusaka Dan berhasil mempelajari ilmu silat yang amat lihai Namun sukmaku yang dulu sudah turut terkubur bersama manusia laknat tersebut Aku tak punya muka untuk bertemu lagi dengannya Tapi aku selalu mencarinya di mana-mana Dalam rumah penginapan itulah Aku telah salah mengirakah sebagai bekas kekasihku Dulu itulah sebabnya aku lantas menolongmu dan meninggalkan surat tersebut Kemudian, ku temukan kalau kau bukan kekasihku itu Tapi aku amat mencintainya meski kau bukan dia Tapi bentuk badanmu mirip sekali dengannya Maka dengan segala usaha aku selalu mim bantumu Aku berbuat demikian tak lain karena ingin mencurahkan rasa cintaku dulu terhadapnya Nah, sekarang persoalan yang sesungguhnya sudah kuterangkan Dendam kesumat di antara kita pun harus segera diselesaikan di tempat ini Walaupun dia telah mim beberkan duduknya persoalan secara jelas Namun ku si hang masih tetap menganggapnya sebagai keng cin sin Sebab banyak bagian dari perempuan itu yang terlalu mirip dengan dirinya Nada suaranya, potongan badannya sepasang biji matanya yang jeli itu Dan terutama Sekali Ku si hang menghela nafas sedih pintanya kemudian Bersediakah kau untuk memperlihatkan raut wajah aslimu itu kepadaku? Manusia berkerudung itu segera mendengus dingin HMM, bilal musilatmu bisa mengungguli aku Setiap saat kau boleh melepaskan kain kerudung mukaku ini Cuma ku peringatkan kepadamu Lebih baik jangan terlalu mengharapkan hal itu Aku harus melihat dahulu raut wajah aslimu sebelum dapat mimadamkan keinginanku ini Berulang kali aku orang syikku telah menerima budi kebaikanmu Sepantasnya aku memang tak boleh melukai orang-orang hiatmu bun kalian Sekarang aku akan meminta maaf kepadamu dan moga-moga kau sudah mengampuninya Apalagi dalam pertemuan kali ini Aku tak boleh mengajakmu untuk bertarung lagi Namun untuk mim buktikan apakah kau adalah adik sinku atau bukan terpaksa mau tak mau Aku harus menyalahi dirimu kali ini Dalayan suatu pertarungan, menang atau kalah, terluka atau cedera sudah merupakan suatu kejadian yang lumrah Tapi bila kau bersedia menghilangkan pertarungan tersebut dengan mim perlihatkan raut wajahmu Sehingga aku orang syikku bisa melihat wajah aslimu Hal ini tentu saja jauh lebih baik lagi Setelah kejadian ini orang syikku sudah pasti tak akan melupakan budi kebaikanmu Ini manusia berkerudung itu segera tertawa dingin Heeh, 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 tiada kejadian yang bisa tercapai dengan begitu gampang di dunia ini Kau telah milukai orang-orang hiatmu bun kami Denda em kesumat ini dalamnya mi lebih lautan Kau anggap masalahnya bisa diselesaikan hanya berdasarkan dua patah kata saja Sebagai seorang li laki yang berjiwa tinggi hati Ku si hang segera berseru setelah mendengar ucapan mana Apabila kau bersikeras hendak mi langsungkan juga pertarungan ini Terpaksa aku orang syikku akan mi pertaruhkan selembar nyawaku untuk mi layani keinginanmu itu Mengapa kau tidak mencabut keluar pedang angsoat Kiamu jengek manusia berkerudung itu dingin Ku si hang segera tertawa Pertarungan yang berlangsung toh bukan suatu pertarungan yang mempertaruhkan jiwa raga kita Maaf kalau aku tak akan mencabut keluar pedang tersebut Sekalipun kau bertangan kosong Belum tentu keinginanmu itu dapat terkabul Bahkan bisa jadi akan kehilangan selembar nyawamu di ujung telapak tanganku Kembaliku si hang tertawa getir Seandainya sampai menemui ajalnya di tanganmu Sudah pasti aku orang syikku tak akan menggeru tubai Ini berarti kau sendiri yang mencari katian buat dirimu sendiri Begitu ucapan terakhir diutarakan Tubuhnya seperti sukna gentayangan saja segera menerjang ke depan Segulung tenaga pukulan yang amat dasyat dengan membawa hawa yang dingin merasuk tulang kontan saja menggulung ke depan Ku si hang segera menggeserkan kakinya ke samping menghindarkan diri dari seragapan pukulannya itu Kemudian tangan kirinya secepat kilat maynya ambar kain kerudung di wajahnya Sementara tangan kanannya dengan jari tangan yang kaku seperti tombak langsung menyodok jalan darah kihai hiat di lambung perempuan itu Jurus serangan tersebut selain ampuh juga sama sekali di luar dugaan orang Manusia berkerudung itu mim bentak nyaring, cepat kepalanya dimiringkan ke samping menghindari ancaman lawan Kemudian telapak tangan kirinya yang tajam seperti pisau mim bacok pergelangan tangan kanan ku si hang Sedangkan telapak tangan kanannya secara beruntun melepaskan tiga buah serangan berantai Setiap serangannya hampir semuanya tertuju ke bagian yang berbahaya di tubuh lawan Angin pukulan yang berputar bagaikan roda secepat kilat maynya ambar kian kemari Karena dipaksa sehingga apa boleh buat, terpaksa ku si hang mim buyarkan ancamannya sambil melompat mundur ke belakang Perempuan berkerudung itu mim bentak nyaring, tubuhnya mendesak lebih ke depan Sepasang tangannya seperti kupu-kupu yang menari di tengah aneka bunga, berputar dan menyambar kian kemari Serangan yang dilancarkan perempuan ini seakan-akan sama sekali tidak beraturan dan menyerang secara mengawur Namun keindahan dan kehebatan jurus serangannya, ditambah pula dengan kesempurnaan tenaga pukulannya cukup mim buat orang merasa bergetar hatinya Mendadak ku si hang menggeserkan kaki kanannya ke samping, kemudian seluruh tubuhnya bergerak miring ke samping Tapi pada saat itulah kaki kirinya diayunkan ke depan menjejak tubuh lawan yang sedang menerjang datang Jejakan ini sama sekali di luar dugaan dan kecepatannya luar biasa, arah yang dijejak pun merupakan satu-satunya tempat Terbuka dari seluruh tubuhnya bila tidak diatasi dengan segera, miscaya jejakan tersebut akan bersarang secara telak Namun ilmu silat yang dimiliki manusia berkerudung benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan Baru saja kaki kiri ku si hang melepaskan jejakan, badannya yang ramping tahu-tahu sudah mengikut isisi kakinya seperti seokor ular lincah Kemudian kaki kirinya balas menggaet tekukan lutut pada kaki sebelah kiri ku si hang yang sedang dijulurkan ke depan itu Begitu gagal dengan jejaknya, ku si hang tahu bakal celaka, dengan cepat dia menarik kembali kaki kirinya yang melancarkan jejakan tersebut Tapi guatan yang dilancarkan perempenan itu ternyata dilakukan dengan kecepatan yang berlipat kali lebih cepat Ku si hang segera merasakan datangnya segulung tenaga dasyat yang membuat seluruh tubuhnya terlempar sejauh berapa kaki dari semula Untung saja di tengah jalan dia sudah berhasil mengerahkan tenaganya untuk menguasai keseimbangan badannya Kalau tidak, bisa jadi dia akan jatuh terlentang dengan empat kaki menghadap ke atas Sekali lagi manusia berkerudung itu menerjang tiba bagaikan bayangan setan Lengan kirinya diputar sambil diayunkan hingga menciptakan serentetan cahaya bintang yang berkilauan Bagaikan serenteng mercon saja segera meledak-ledak di tengah adara Mencorong sinar tajaem diri balik matiku si hang Dia mendengus, lalu dengan suatu gerakan cepat lengan kanannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan yang sangat dasyat Dia berniat untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Manusia berkerudung itu tertawa dingin, mendadak tangan kirinya dibetot ke belakang Ku si hang segera merasakan tenaga pukulan yang dilancarkan olehnya Tadi kena dipancing sampai tergusur ke samping Rasa kagetnya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata Sementara itu manusia berkerudung yang berhasil mim bawa serangannya itu segetah melepaskan sebuah pukulan lagi Dengan telapak tangan kanannya menghajar tubuh ku si hang Terima kasih telah menonton